Halo, saya Gali, saya co-founder dan sutradara dari Embara Films. Selama di rumah aja, saya banyak menghabiskan waktu untuk olahraga. Olahraga di dalam rumah, di luar rumah, atau mungkin jogging di sekeliling rumah, di sekitar rumah yang sedang kosong ini. Lalu juga kadang-kadang ikut kelas online, ikut webminar, banyak baca buku. Banyak sekali buku yang belum saya baca selama saya beli. Jadi, ya, begitulah kegiatan selama di rumah. Sebagai seorang filmmaker, yang saya lakukan adalah mulai mendokumentasikan apa yang sedang terjadi sekarang. Karena menurut saya, dokumentasi itu sangat penting, terutama buat generasi ke depannya. Jadi, saya memulai dengan membuat video lingkungan sekitar rumah, lalu lingkungan sekitar tempat tinggal, bagaimana suasana Bali ketika sedang kosong. Hasil dokumentasi ini akan menjadi aksipnya sangat penting, terutama buat generasi-generasi mendatang, bahwa kita pernah dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit pada tahun 2020. Menurut saya, apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita harus men-support lingkungan terkecil kita, mulai dari teman kita, saudara kita mungkin, atau tetangga-tetangga kita yang sedang berjuang melawan situasi wabah ini, terutama situasi ekonomi yang sulit ini, ada yang mereka berjualan mungkin, atau yang sudah berjualan tapi kehilangan pembelinya. Kita bisa mulai untuk, pertama, membeli barang dagangannya, kedua, membantu mempromosikannya, atau mungkin ketiga, kita berpartner dan berbisnis bersama supaya roda ekonominya kembali berputar. Seperti yang saya lakukan adalah men-support pedagang-pedagang kecil di sekitar rumah saya untuk sama-sama berbisnis bersama, berjualan makanan, tapi mereka tetap yang masak, lalu saya menjualnya di sosial media. Dengan begitu, saya harap bisa saling membantu ya, dari networking yang kita punya, lalu dari pekerjaan yang sering mereka lakukan, terutama masak-memasak, mereka sudah lebih terjamin enak. Saya rasa itu bisa jadi sebuah gerakan kecil, tapi bisa berpengaruh besar untuk orang lain. Untuk teman-teman semua, yuk kita support lingkungan terkecil kita, tetangga kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, untuk bersama-sama kita menghadapi pandemi ini. Semoga ke depannya, apabila ada situasi sulit seperti ini lagi, kita bisa saling men-support, saling memberikan energi positif, dan kita hadapi kesulitan ini bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!